Pernahkah kamu menerima perbuatan baik dari orang lain? Atau memberikan pertolongan kepada orang lain? Menurut firman Tuhan, perbuatan baik menunjukkan sikap seseorang yang rindu hidup dalam kehendak Tuhan. Paulus memberikan nasihat dengan sangat penting tentang tanggung jawab kita dalam berbuat baik. Mengapa berbuat baik itu penting? Ada dua alasan. Yang pertama, setiap kebaikan yang kita lakukan dengan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan diri sendiri. Kedua, akan ada waktunya di mana kita menjadi lemah. Saat kita lemah, maka kita tidak bisa melakukan banyak hal demi kebaikan orang lain. Kisah pelajaran kita pada hari ini adalah membicarakan seseorang pengikut Yesus yang telah membantu banyak orang miskin. Di Yopi, ada seorang murid perempuan bernama Tabitha yang dalam bahasa Yunani disebut Dorkas. Dia adalah seorang pengikut Yesus. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan membantu banyak orang miskin. Ia membuat pakaian bagi mereka yang tidak sanggup membeli pakaian baru. Dorkas memiliki kesukaan untuk menjahit, namun dia tidak hanya menjahit pakaian untuk dirinya sendiri. Tetapi pada suatu hari, Dorkas jatuh sakit lalu meninggal. Para teman dan orang yang pernah ditolongnya turut berduka. Mereka semua sedih dan menangis. Kemudian mereka mendengar bahwa Petrus ada di dekat sana. Kemudian mereka menyuruh dua orang untuk menjemput Petrus supaya segera datang ke Yopi. Sesampai di sana, Petrus dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya sebuah baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Petrus menyuruh semua orang untuk keluar dari kamar itu. Kemudian ia berlutut, berdoa, dan memohon kepada Allah agar bersedia membangkitkan Dorkas kembali. Setelah berdoa, Petrus berkata, bangunlah Dorkas. Dorkas membuka matanya, memandang ke arah Petrus dan duduk. Ia hidup kembali. Petrus memegang tangan Dorkas dan membantunya untuk berdiri. Masuklah, semuanya. Dorkas telah hidup kembali, kata Petrus. Lalu semua teman Dorkas bersyukur kepada Allah karena ia telah membuat Dorkas hidup kembali. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Selama hidup Dorkas, ia telah memperhatikan kebutuhan orang lain dengan berbuat baik dan memberi sedekah. Ia hanya menggunakan jarum dan benang untuk membuat baju dan pakaian untuk dibagikan. Bisa jadi, kemampuan menjadi Dorkas adalah satu-satunya talenta yang dimilikinya. Namun ia tahu menggunakan talenta yang diberikan Tuhan supaya menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, karyanya berharga di mata Allah. Dorkas memilih untuk melakukan sesuatu yang apa yang dimiliki. Meskipun, sesuatu itu adalah hal yang sederhana dan nampak sepele di mata orang lain. Dorkas juga bukan seperti Petrus yang sanggup berkotba di depan banyak orang. Tetapi kita melihat, Dorkas sudah berkotba melalui tindakan nyata dengan berbuat baik dan bersedekah untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Dorkas sadar bahwa Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak kita punya, tetapi menuntut dari apa yang ada pada kita. Mari setiap kita belajar dari hidup Dorkas untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Sekalipun saat ini berada di rumah, mari kita bantu Papa Mama, kita bantu segala pekerjaan yang ada di rumah. Supaya kita juga dapat membagikan kebaikan dengan orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!